Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku sekalian untuk hari ini kita akan bagaimana belajar membuat potongan melintang pada suatu bangunan dalam AutoCAD biasanya kita sudah menggambar tampak depan dari tampak depan ini kita buat untuk potongannya kopikan saja ke sampingnya seperti ini lalu buang yang sudah jadi dari atas sampai tinggal kerangkanya seperti pada penggambaran yang awal sedang dibuang setelah dibuang semuanya kita mulai dari bawah dari bawah kita delete bagian selasarnya kita mulai dari sebelah kanan disini ukuran ukuran slovenya yaitu at 0.15 koma 2 jadi 15 ulangi lagi ragping ragping at 0.15 0.15 0.22 nah seperti itu lalu kita masukkan ke dalam lalu ke kanannya ini adalah 5 cm 0.05 lalu kebawahnya adalah 0.4 atau 40 cm kanannya 0.05 atau 5 cm kebawahnya kebawahnya 0.3 atau 30 cm klik aja pas di tengah-tengahnya lalu di blok mirror tarik kebawah maka akan jadi fondasinya lalu kebawahnya kita offset 0.05 lalu kita ke kanannya juga kita offset 0.05 atau 5 cm 0.05 sebelah kiri lalu V LED itu adalah untuk menggabungkan klik kanan VLED gabungkan lagi lalu EX itu extend ke atas ya tadi tanah aslinya adalah ini untuk selasar ya lalu yang sebelah sini juga begitu kita masukkan ya lalu tarik kebawah tarik kebawah ini adalah selasar tadinya lalu kita mulai ini membuat fondasinya kita offset 0.02 atau ke dalam bukan keluar offset 0.02 ke dalam nah seperti itu ya lalu kasih tulangan ya kasih tulangan hit solid oke ya masukkan enter ini sudah hitam lalu copy kan di sini setelah itu mirror setelah itu pada bagian ini kita masukin batu batak batu batak cari yang RS B8 16C itu lalu di sini kita 0.05 oke enter oh belum masuk mungkin terlalu besar 01 oke iya ini 01 masih terlalu besar berarti di sini 00 6 006 nah itu masih terlalu besar juga berarti 00 3 oke nah sudah jadi selanjutnya pada bagian bawah ini adalah lapisan pasir lapisan pasir kita masuk hit ini H A T J H H masuk ke pasir R conch R conch oke ini 00 01 masukkan di sini oke nah ini sebenarnya sudah masuk tapi karena terlalu kecil kemungkinan padahal sudah 00 tapi tidak masuk dapat tambah satu lagi 0 nya oke enter oke ya tidak masuk kalau tidak masuk kasih ada point point itu titik-titik bikin titik-titik di sini banyak-banyak bikin banyak-banyak lalu ada pecahan batunya pecahan batunya enter lalu kita copy kan ini ke kanan terus terus sampai terpenuhi semuanya ini sudah jadi selanjutnya kita tutup pada bagian ini untuk mengarsir tanah uruk di sini ada tanah uruk tanah uruk tanah uruk itu ini lean lalu ininya adalah 90 angel nya sudutnya lalu di sini kita ambil 0,25 add pick point klik aja ini masih terlalu besar jadi di sini kita 0,1 oke nah sudah jadi ini sudah diarsir selanjutnya kita tinggal membuat arsiran tanah asli di sini ada arsiran tanah asli bagaimana cara membuatnya kita offset ulangi lagi kita offset 0 titik 1 5 1 5 ini terlalu besar 0.1 aja offset 0.1 kebawah juga begitu kekanan juga begitu ya lalu kita tr enter klik kanan pakai ini tidak digunakan maka tidak dipakai lalu fillet f i l l e t ya sini sini klik fillet lagi nah setelah itu baru kita tutup line di sini supaya nanti di hex itu tidak menyebar keluar kita mulai hex ini ini hex gradient lalu cari untuk arsiran HON HOND ini 0 1 aja klik coba aja ini arsirannya kalau terlalu kecil besarkan lagi 0.03 itu terlalu 0.02 pokoknya dicoba saja ya karena masing-masing penginstalan itu berbeda beda ini adalah hak arsiran tanah A hasil dibatasnya kita buang supaya seperti alamnya setelah itu ini buang saja dulu lalu kopikan selanjutnya kopi pada bagian sini di sini tentunya klik aja lalu yang bagian sini juga demikian nah selanjutnya ini harus disambung sambungkan saja lalu di sini juga begitu kita buat yang satu ini ini misalnya klik hit at big point klik sebelah sini oke yang bawah klik ini hash point ya at big point masukkan enter maka oke bisa terjadi ya ini membuat tutorial untuk anak-anak lalu klik kopikan ke kanan nah klik kopikan semuanya klik yang sebelah yang sebelah ya pada bagian ini hash edit at big point klik aja enter jadi yang ini juga hash edit at big point klik enter jadi untuk fondasi jadi selanjutnya kita naik ke atas ini tentunya tidak kelihatan karena di sebelah dalam sana kita habis saja ini fondasinya sebelah dalam sana sedangkan ini terasnya adalah bagian depan sendiri jadi tidak kelihatan ke dalam lalu kita offset 0.15 ini adalah untuk dindingnya dindingnya nah 15 sudah cukup lalu kita naikkan ke atas eek nah ke atas ini klik aja sampai ke batas jure luar atau bubungan yang miring sebuah atap trapezium lalu klik pada bagian ini lurus ini adalah ring baloknya lalu kita offset 0.15 jadi ukuran ring baloknya adalah 15 x 15 ini 15 x 15 lalu tr enter klik kanan pah pah oke ini tentunya nanti sampai ke atas ini di ha bus nya nah setelah itu kita mulai membuat tulangannya kita offset 0.02 0.02 offset 0.02 2 klik nah di dalam lalu kita kopikan ini tulangannya yang bawah karena besar tulangannya sama yaitu 8 mili ini 8 mili lalu di mirror color nah sudah jadi setelah itu kita kopikan ke bagian ring balok yang sebelahnya disini juga ring balok ada sebelahnya kita x sambung ke atas lalu yang disini sudah cukup karena tertutup oleh hubungan selanjutnya kita trim tr enter di kanan pakai yang tidak digunakan ini kan tembok lalu ini di seplang bagian depan tidak kelihatan biarlah ini untuk jure lalu selanjutnya kita membuat kuda-kuda kita perhatikan untuk membuat kuda-kuda disini ada kuda-kuda kecil kuda-kuda yang teras depan disini yang ini lalu kuda-kuda yang besar untuk bubungan tengah ini bubungan tengah kita buat yang kuda-kuda kecil kuda-kuda kecil kita awali dari kemiringan ini sebenarnya kemiringan jure luar offset 0.12 12 12 cm lalu klik enter offset 0.12 12 juga 12 setelah itu luruskan dari atas ke bawah ke bawah sudah siap selanjutnya ini sepertinya harusnya di tengah-tengah ini kelebihan kelebihan tadi meng offset selanjutnya kita tarik dari sini 0.1 atau 10 cm sampai ke midpoint lalu offset enter 0.12 12 cm kemana ke atas ke atas atau ke bawah ke atas ya lalu kini offset separohnya 12 0.06 6 cm 6 cm lalu tr enter klik kanan pake selanjutnya pada bagian bawah ini ada balok tariknya balok tariknya adalah offset 0.12 kemana di atas ring balok ini ring baloknya di atasnya ya lalu disini tutup aja lalu yang sebelah sini pun demikian dimana pada ujung tembok teras bagian kanan tutup disini ya setelah itu tr enter klik kanan pake pake enter klik kanan pake selanjutnya kita selesaikan pada bagian atasnya ini tr enter klik kanan pake biarlah biarlah ini sebagai mirrornya nanti taruh disini pulang lagi ini taruh disini ya lalu di atasnya kita mulai membuat kaki budak-budak di atasnya ada rusuk nanti lalu gording rusuk dan rang gording rusuk dan rang gording rusuk dan rang kita mulai membuat gording add 0.08 0.12 enter disitu gordingnya lalu kita copy selection taruh disini lalu kita putar rotate nah disitu lalu kesananya perhatikan kita untuk memasang disini klik ya lalu A R R A Y R A R R A Y ini keluar dialog kotak dialog nya isi saja isi saja R nya itu kasih satu kolom nya ini kasih tiga saja karena sedikit gording nya lalu R of offset R of offset itu satu kolom di offset nya adalah 0.7 atau 70 centi per view ya lalu oh modify belum ini angel nya angel nya tentunya dari sini ke atas sini ya 31 berarti sudutnya 31 per view accept nah ini sudah menyusun ini pada bagian ini nanti kita turunkan di sini ya setelah itu ini tentunya biarlah di situ biarlah di lalu di tengah-tengah ini di tengah-tengah ini kita susun garis untuk rusuk disini ya lalu ini ke atas lalu eek enter klik kanan pakai nah setelah itu kita move untuk gording knock nya gording knock nya kita klik aja disini ya kalau ini kurang turun turunkan aja set nah itu sudah pas ya lalu ke atasnya ya ke atasnya kita offset 0 titik 0 7 7 cm karena rusuk adalah 6 7 kita ambil 7 nya untuk yang tegak ke atas ya lalu kita eek extend ini ke bawah sana ya lalu yang sebelah sini ya adalah nanti di tr enter klik kanan pakai ini adalah balok tarik pada kaki kuda-kudanya kita sempatkan tr enter klik kanan pakai ini tidak di pakai sampai di atas nah sampai di situ ini di delete biasa ya lalu pas sana itu tr enter klik kanan pakai sebenarnya sampai situ terus ke atasnya kita buat rank kita buat rank rank adalah add 0.04,0.03 ya lalu kita move masukkan di sini ya lalu rotate lalu ke atasnya ARRAY ini ronnya satu tetap ini tambah banyak karena cuma 40 cm nanti jarak-jaraknya berarti ketik aja misalnya 8 lalu ini ronnya kolomnya adalah 0.4 untuk panjang genteng adalah 40 cm 0.4 lalu angelnya adalah 31 itu sama tapi lebih baiknya di klik aja yang kotak sampai ke kotak atas lalu preview acat dia menyusun sendiri itu menyusun sendiri selanjutnya yang kebawah ini kita buat genteng nya cara membuat genteng ikuti aja ya lalu pada bagian bawahnya ini garis ya lalu mulai offset 0.01 tebal genteng adalah 1 cent centi mulai lin klik ini pakai polilin aja langsung bisa nyambung nanti polilin sekali lagi pakai polilin klik sini klik sini luruskan aja sampai sini klik sini ya klik atasnya 1 centi terus klik sini klik sini klik sini ini sebagai pegangannya supaya dia tidak turun memegang ke rank di sini lalu enter nah ini sudah jadi genteng kita habus yang tadi untuk menyambungkan ya lalu ini juga di A habus klik nah selanjutnya ini di A R R A Y Rai ini sama seperti tadi ke atasnya itu 8 ini kalau itu per view aja langsung A cat nah dia sudah menyusun menyusun sendiri mudah bukan selanjutnya kita buat bagaimana hubungannya di atas ini membuat hubungannya ini tetap apa sebagai tengah-tengahnya mirror nanti mulai kita ek itu eksten meneruskan garis lalu tengah-tengahnya ini pas midpointnya ini segitiga luruskan aja yang disini juga demikian yang segitiga luruskan aja taruh ke bawah ya harus dikantuk taruh ke bawah ke atas lurus nah begitu setelah itu tr enter di kanan pakai terus ini tidak dipakai tentunya ya nak kita ha habis saja ini tentunya yang ke atas ini kan nampak ini sebuah kuda-kuda mulai atasnya ini kita buat papan reuternya papan reuternya kita add 0.0.0.0.0.0.0.20 cm nah itu bentuknya lalu kita move memindahkan tanpa bekas itu move lalu tr enter di kanan pakai ini lalu ini ek atau eksten ketik eksten bisa ek saja bisa selanjutnya ini sudah jadi yang bagian sini yang bagian sini kita tinggal ini ini hapus saja ya hapus saja nah ini lalu copykan dari sebelah sini copy ini siap nah lalu copy mirror copy mirror color copy mirror color bukan color nah sudah jadi ini ya lalu list yang sebelah sini ini mirorkan saja mirorkan saja biar terdera di sebelah kanannya selanjutnya pembuat knocknya dari sini ya dari pas ini ini adalah 20 cm 0.2 nah di situ yang di sebelah kanannya juga mirror 0.2 2 nah supaya ini ada gentengnya masukkan saja klik pada ujung sini ya lalu yang sebelah kanannya juga demikian mirror kalau mirror mirror udah aja lalu ini dibuang lalu dilanjutkan ke atasnya adalah ini dari sini adalah 10 cm 0.1 nah segitu lalu kemiringannya kemiringannya adalah sama dengan gentengnya ya lalu tr enter klik kanan pakai kita habis yang tidak berguna ini ini untuk kemiringannya aja lalu yang ke kanan itu tinggal di mi mirror mirror nah setelah itu tr enter di kanan pakai sempurnakan ya misalnya disini ya kalau pakai yang ARC 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 ini tarik aja keluar lalu masukkan disini ini tarik ke dalam lalu tr enter klik kanan A pakai kan tambah manis yang sebelah sana di mi mirror oh mirror nya tidak pas ulangi lagi mi enter midpoint nya dimana enter nah sudah terjadi di atasnya ini bisa disempurnakan tidak bersinggungan seperti ini tapi modelnya adalah seperti pita gadis cantik dari kota pita gadis cantik dari kota wah ini sudah jadi 0 yang sebelah atas ini ya kita tinggal luruskan aja caranya ya caranya kita cari tengah tengah nya cari tengah tengah nya tentunya kemarin adalah disini pas knock nya ini tarik aja kebawah ya enter lalu yang ini 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 adalah rusuk nya reng reng nya genteng genteng semuanya kita naikkan ke atas sabar memang kalau kita sabar maka akan subur artinya bisa jadi tapi kalau kita tidak sabar tidak bisa menjadi seorang arsitek tidak jadi nah ini di atasnya ini disini ya klik aja pada bagian atasnya klik klik maka jadi ya ini tentunya kita bu buang tr enter klik kanan apa pada bagian ini tengahnya ya kita klik aja gording nya ya memang lihat bagaimana membuat gording gording sebelah sini sudah berarti sebelah kanan aja klik taruh lagi copy selection tadi di ujungnya ini ya lalu taruh di sini di ujungnya juga maka sudah jadi yang ini tinggal di copy kan aja ini nanya copy mirror color bukan color color copy mirror sekarang lanjutkan kebawah EX extend tandanya extend EX lalu ini di EX juga kebawah nah itu terus ini yang tengah tengahnya kita hapus ini sebagai tanda mirror tadi lalu ini di hapus lurus lalu ini luruskan lalu ini luruskan nah sudah nampak jadi sekarang untuk balok skornya ya jadi skor kudakudin di kaki skornya ini harus di taruh di sini ya copy aja copy selection lalu klik di sini sebenarnya 15 cm dari balok tarik lalu EX enter klik kanan pakai yang sebelah sini tinggal di mirror 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 dimana pada pada bagian ini balok gording knock nya block MI artinya mirror lalu klik kebawah enter nah sudah jadi sekarang untuk ininya dari apa balok gabitnya balok gabit balok yang mengabit adalah 0.15 ya lalu tarik ke sana offset 0.12 ya tebalnya itu adalah 12 kemana ke atas ya lalu EX EX ini terus EX ya ke sana juga demikian nah sampai di situ aja yang belah sini yang ini kita potong di sini nah potongnya sesuai dengan apa itu kemiringan daripada kuda kuda ini terjadi kesalahan sentuh ya lalu TR enter klik kanan pakai ini hapus ini hapus ini hapus ya lalu ini hapus lalu di sini dipasang apa ini baut bautnya tentunya apa segi 6 nah itu lalu dalamnya adalah lingkaran nah ini adalah sebuah baut lalu pasang di sini pasang di sini di sini juga ada baut nah jadilah kaki kuda-kuda oh yang sini belum selesai kita selesaikan saja tentunya ini tinggal di mirror mirror aja yang dari sini yang di bawah mirror sekali lagi kita harus banyak berpikir secara logika ya ini ini dinaikkan supaya tidak terjadi penurunan nah lalu copy selection kebawah 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 ini rusuknya EX sampai kebawah nah di situ nah di situ pas di situ turunkan lagi copy selection copy selection copy selection caution copy selection caution nah di sini tentunya ini terlalu panjang kita di sini kasih namanya rank lalu di sini adalah di potongnya lalu tr enter di kanan pah pah sempurnalah kita membuat kuda-kuda hatap sekarang kalau bagian belakang ini ada jendela kopikan aja jendela ini misalnya ada jendela dua di belakang ada jendela oh tidak ada berarti tidak usah tidak usah kalau di sini ada ada pintu harusnya ada pintu di sini tapi tidak usah ini sudah sampai batas terakhir inilah cara membuat potongan pada bangunan kalau di dalamnya ini tinggal kita menyusahkan diri dengan garis pemotongan yang melintang tersebut sekali lagi dari bawah sampai ke atas inilah ini selah sarnya selof ini kolom-kolomnya lalu kuda-kudanya mudah bukan mudah-mudahan dapat meninspirasi supaya kita dapat berlatih untuk memotong sebuah bangunan melintang bukan belum membujur kalau membujur nanti adalah potongan yang tampak samping kiri dan kanan sebuah bangunan inilah dari tampak depan kita bisa membuat potongan kita tinggal taruh di sini turunkan ke bawah mtext edit lalu di sini kita ganti potongan melintang halus huruf berat besar caps lock potongan melintang oke lalu klik tarik ke kanan maka akan selesailah pekerjaan kita membuat potongan potongan melintang sebuah bangunan terima kasih mudah-mudahan Allah menginspirasi ke kita untuk dapat berbuat banyak dengan menggunakan AutoCAD aplikasi AutoCAD Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh